Hasil monitoring di SHUB Kominfo Provinsi Yogyakarta tunjukkan tren kenaikan penggunaan mobil pribadi saat lebaran. Sedangkan penggunaan sepeda motor menurun sebagai angkutan lebaran tahun ini. Arus balik mudik lebaran di Yogyakarta yang jatuh pada H2 lebaran membuat ruas jalan di Yogyakarta dipenuhi kendaraan pribadi, baik kendaraan roda 2 maupun roda 4. Untuk mengetahui jumlah kendaraan yang keluar masuk Yogyakarta, Dinas Perhubungan Provinsi Yogyakarta melakukan monitoring melalui posko koordinasi daerah. Sejumlah titik posko koordinasi ditempatkan di Gamping, Perambanan, Tempel, dan juga Piyungan. Berdasarkan monitoring selama H-7 hingga plus 7 lebaran, DSUB Provinsi DIM memprediksi jumlah penggunaan mobil pribadi naik sebesar 4 persen dibanding tahun 2015. Sedangkan untuk sepeda motor mengalami penurunan sebesar 2 persen. Kenaikan itu pasti akan hal-hal yang menarik dan kepemilikan kendaraan. Tetapi di dalam penurunan ini salah satu dipengaruhi tentunya ada orang yang berpindah muda, yang tadinya menggunakan sepeda motor, kemudian dia beralih menggunakan kendaraan yang lain, baik itu kendaraan angkutan umum kereta, pesawat maupun bis, dan juga ada yang menggunakan mobil. Di Subkominfo DI akan menggelar evaluasi arus mudik dan balik 21 Juli mendatang. Beberapa faktor akan menjadi perhatian khusus untuk memperbaiki pelayanan dan kelancaran lalu lintas ke depannya.